Making life better, bikin hidup lebih baik Saya selalu bilang, ini kehidupan, ini hidup kita Kadang-kadang Tuhan izinkan proses itu datang dengan berbagai macam hal Mungkin kita pernah di fitnah orang, ya kan? Kita di fitnah Di apa ilang? Oh mungkin kita di sakitnya orang Disakiti Lalu, diapakan? Dikucilkan, disepelekan, bahkan tidak dianggap sama sekali Iya kan? Yang terakhir mungkin apa? Kita disakiti, dilupakan Dilupakan, semua itu, tapi dengan baik-baik Semua adalah proses Tuhan Setiap proses Tuhan selalu hasilnya apa? Dia baik-baik Hasilnya selalu sesuatu yang baik Sesuatu yang baik buat kita, dengan baik-baik Mau lah hidup dalam proses Tuhan Setuju? Setuju Iya, selama kalian ada di SPPT Nikmat ya hadirat Tuhan ini, amin? Selama kalian ada di SPPT ini, dengar baik Dengar baik, dengar baik Apa yang dilihat lupakan, apa yang dikatakan ingat baik-baik Dengar baik, dengar baik buat kita semua Dengar baik buat kita semua Saya dengan istri, harusnya istri saya kesaksian Nanti saya sempatkan, saya sisakan waktu banyak Jangan khawatir Kami di proses Tuhan luar biasa Saya puncaknya, saya katakan sama Tuhan-Tuhan Mampukan saya untuk doa puasa 10 hari Jadi saya masuk dalam kamar, keluar kamar itu hanya apa? Kalau saya ke toilet Ya Saya cuci muka, saya sikat gigi itu saja Saya pernah tidak mandi 10 hari Betul? Ya Ini jujur Ya 10 hari Yang saya lakukan dalam kamar, di tempat kami, di rumah kami Saya hanya doa Saya doa Saya puasa Saya doa Saya puasa Hari ke 10 saya bilang sama istri 10 hari saya doa puasa di proses Tuhan Secara roh Banyak hal yang saya alami Dan saya yakin Mulai detik ini Kita akan kenal betul-betul Bahwa dia ala El Sadai Bahwa dia Yehova Zireh Dia Yehova Rafa Yang akan menyatakan kemuliaan dalam keluarga Dalam pelayanan Dan ala tidak permalukan Sampai detik ini dalam pelayanan Tuhan tetap bertanggung jawab Dalam keluarga tetap Tuhan bertanggung jawab Ingat Rencana Tuhan buat kita Rencana Tuhan buat setiap pribadi Adalah rencana yang terbaik Yang penting apa? Jangan berontak Jangan protes Jangan mengeluh Jangan bersungut-sungut Dimanapun Tuhan tempatkan Apapun yang Tuhan izinkan Bersyukur Bersuka cita Dalam proses Selalu menghasilkan Yang terbaik Saya suka nonton Youtube Ternyata ban yang harganya Puluhan juta Bahkan ratusan juta itu Di prosesnya cukup panjang Luar biasa Ditempel lapisan demi lapisan Yang terbaik Digikis Dipanaskan segala macam Tapi hasilnya Bannya itu ban berkualitas Yang kedua Apa rahasia Keberhasilan Yusuf? Yang pertama Yusuf mau hidup Di dalam proses Tuhan Yang kedua Yusuf Yusuf mau hidup Dalam proses Tuhan Yang kedua Yusuf Memegang Prinsip Firman Tuhan Tante Yeye Mohon maaf Mohon maaf buat semua Sekali lagi Kalau saksian Tidak ada uncur apa-apa Sampai sekarang kami masih kontrak rumah Kalau mau rumah Saya pernah Ini Saya seminar di Surabaya Pendengarnya itu Orang-orang pendidikan di Surabaya Iya Lalu ada seorang pengusaha sukses Memang Sukses Panggil kami Ada istri saya Pak Jeff Kita janjian besok ketemu Oke Ketemu Mari pak Ketemu besoknya Kami pergi Saya lihat Masuk di satu perumahan elit Berhenti di satu bangunan Tiga lantai Mari pak kita masuk Betul Mi Kami masuk Lantai satu Lantai dua Lantai tiga Bapak suka rumah ini Orang buta pun Pasti akan suka Betul Waktu saya ditanya Saya bilang Kalau ditanya Saya manusia normal Saya suka Tangganya lebar-lebar Kamarnya ada Tujuh-tiga lantai Apa Bapak itu bilang Pak Jeff Ini rumah Bapak Respon Mami bagaimana pertama Kaget Saya langsung bilang Ini Itu ruang doa keluarga kita Itu ruang kerja papi Ini kamar utama Ini kamar anak Ini kamar tamu Ini fakta Bukan hoax Ini fakta Dengar baik Saya bersyukur Lebih bersyukur lagi Waktu diberikan surat Pak Surat hak milik Kita ganti nama Balik nama Nah waktu disitulah Mohon maaf ya Saya langsung bertanya Pak Maaf pak Jangan Bapak marah Tersinggung Apa 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 yang Bapak mau dari saya Terus terang Mulai hari ini Pak Jeffrey Tidak boleh sebar nomor telpon Nomor handphone Pokoknya tidak boleh Setiap yang ngundang Semua harus melewati kami Kami menjadi manajemennya Bapak Saya sebagai manajer Pembagian kita 40-60 Setiap gereja undang harus bayar sekian juta Kalau perusahaan-perusahaan bayar sekian juta Saya cuma lihat istri saya Istri sudah tersenyum Saya langsung bilang begini Dengar ini baik-baik Saya bilang Pak Terima kasih buat berkatnya Tapi saya minta maaf pak Sampai sekarang rumahnya itu masih ada Saya langsung kembalikan surat hak milik ini Saya kembalikan Saya kembalikan Dan saya katakan Tidak Lalu habislah Saya dimaki-maki Pendeta sombong Sok suci Saya bilang Sudah Selesai Bapak bukan berurusan dengan saya Bapak berurusan dengan Tuhan yang kami layani Saya bilang Gak sampai dua bulan Saya ditelepon Ajib Tolong bantu doang Kenapa? Stroke Serius Betul ya Miya Stroke Orang yang maki-maki saya Stroke Dengar Apa yang saya lakukan Apa saya bersyukur? Tidak Saya bilang baik Kita berdoa Saya doakan Kami berdoa dalam nama Yesus Pulih sembuh total dalam nama Yesus Sehat Sembuh Tapi sampai sekarang Saya tidak pernah mau ketemu Tidak mau kontak Kadangkala Kita betul-betul Bukan kadangkala lagi Memang betul-betul Kita harus pekah Dengan Tuhan Ya Mari Mahasiswa SPPT Ingat saya bilang kemarin Ingat saya katakan kemarin Ya Jadi pribadi-pribadi Yang luar biasa dengan Tuhan Amen Jadi pribadi-pribadi Yang luar biasa Biar orang melihat Dalam pelayanan Ada Yesus hadir Dalam pribadi Lebih-lebih lagi Yesus harus hadir Pegang prinsip Firman Tuhan Waktu kita pegang prinsip Firman Tuhan Percaya Yesus Menepati janjinya Amen Yesus Akan menepati Semua janji-janji Tuhan Dengar baik Dengar baik-baik Kami ini Desember Kalau Desember Jadwal sangat padat Tanggal 23-25 Saya harus khotbah Di GSJA Madiun Bapak Pendeta Petrus Tanggal 24 Saya kosong Lalu saya dihubungi Oleh salah satu gereja Besar di Gading Serpong Ya Miya Saya bilang Berapa? Dua empat Gak bisa Dua tiga Dua lima Saya di Madiun Dua empat Kosong Bisa pak Dua empat kan gak ada kotbah Berarti bisa Yang jadi masalah Saya di Madiun Kalian di Gading Serpong Ini harus naik pesawat Ini Iya Bapak tim berapapun Kami siapkan tiket PP Saya mikir lagi Mau jam berapa Dari Madiun Saya bilang begini Saya via Solo Solo Jakarta Siap Siap Selesai kotbah langsung pulang Beres pak Semua kami atur Nah ini nih Berapa kami harus bayar Untuk Bapak datang Mereka cerita gerejanya Wah luar biasa Waktu saya bilang Minta maaf Saya bukan tukang pijat Betul Miya? Iya Saya murni Amba Tuhan Saya tidak punya tarif-tarif Sejak saya melayani Tuhan Karena semua anugerah Kasih karunia Allah Dia tanya Ah betul Sekarang Masih pegang prinsip begitu Iya Saya tidak punya tarif Saya bilang Serius pak? Iya Berapapun dikasih Saya bersyukur Jangan lupa kasih saya makan Kalau itu harus dibicarakan Oh iya Yang terjadi apa? Mereka deal Sampai disana Mereka saya lihat Wih Memperlakukan itu Luar biasa Luar biasa Iya Memang luar biasa Tapi di tengah-tengah Keadaan seperti itu Jangan lupa Pegang prinsip firman Tuhan Tetap rendah hati Amen Tetap miliki itu Miliki itu Firman Tuhan bilang Tolong kejadian Tiga sembilan Tiga sembilan Tujuh sampai sembilan Ketua kelas Saya minta tolong ketua kelas Sahabat Anda baru saja Menyaksikan Making Life Better Dari Paulus Wiratno Dan jika sahabat diberkati Jangan lupa Subscribe Like Komentarnya Dan aktifkan lonceng Agar sahabat menjadi Pelanggan video terbaru Dari Paulus Wiratno Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih